Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengakui pernah melanggar undang-undang saat menjalankan tugasnya sebagai pembantu Jokowi. Pelanggaran tersebut terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pada pelanggaran yang Basuki lakukan ialah tidak menerapkan kenaikan jalan tol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ia mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi pada saat pandemi COVID-19 juga mengguncang perekonomian Indonesia beberapa waktu silam. Basuki menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jalan, Kementerian PUPR harusnya melakukan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali. Terima kasih telah menonton! Namun, aturan tersebut ia tidak patuhi. Hal itu disampaikan oleh Basuki saat berada di Jakarta Jumat 4 Oktober 2024. Basuki mengakui kesalahannya terkait pelanggaran dan ia siap bertanggung jawab. Ia juga mengatakan hal ini dilakukan lantaran momentumnya kurang pas dengan kondisi infeksi COVID sedang menyerang dan tarif tol justru malah naik. Untuk itu, ia berdalih nekat melakukan untuk tidak menaikkan tarif tol. Basuki mengatakan pada kondisi tersebut menurutnya di pemerintahan berikutnya seharusnya sudah tidak ada keterlambatan lagi untuk kenaikan tarif tol ini. Lebih lanjut, Basuki menegaskan bukan semata-mata salah pemerintah jika ada keterlambatan kenaikan tarif tol. Namun, menurut Basuki, aturan tersebut tetap akan bergantung pada situasi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, menurut Basuki, aturan tersebut menurutnya di pemerintah jika ada keterlambatan kenaikan tarif tol.